Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian? Pelajaran agama katolik kelas 4 dengan tema bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Di dalam pembelajaran kali ini, kalian diajak untuk melihat kelebihan, kemampuan yang kalian miliki yang telah diciptakan Tuhan sebagai perempuan dan laki-laki. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapak kami di surga, terima kasih untuk berkat dan rahmatmu bagi kami. Berkatilah kami ya Bapak, agar kami semakin memahami diri kami sebagai laki-laki atau perempuan. Semoga kami selalu bersyukur kepadamu, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, mari kita menggali pengalaman hidup kalian. Apakah kalian merasa senang sebagai laki-laki atau perempuan? Jelaskan. Pasti kalian punya alasan sendiri, mengapa kalian senang sebagai laki-laki dan senang sebagai perempuan. Lalu, kalian juga diajak untuk melihat kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Coba kita diam sejenak melihat apa ya kelebihanku dan apa ya kekuranganku. Pasti setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu, bagaimana cara mengembangkan kelebihan dan mengatasi kekuranganku? Nah, anak-anak, tentu dengan kemampuan yang Tuhan memberikan kepada kalian semua dan kalian sudah menggalinya dan menemukan itu sebagai kelebihan. Nah, kelebihan itu tentu terus harus dikembangkan. Tidak dibiarkan begitu saja. Lalu, dengan kekurangan-kekurangan yang kalian miliki, janganlah membuat kalian untuk sulit untuk mengembangkan kelebihan karena kalian memiliki kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itu juga tidaknya diatasi. Nah, anak-anak, sebagai laki-laki, kalian memiliki kelebihan. Sebagai perempuan, pasti juga punya kelebihan. Terus mengembangkan kelebihan dalam hidup sehari-hari, misalnya dengan belajar dan menjaga diri sebaik mungkin. Terhadap keunikan diri, ada yang merasa minder karena merasa dirinya tidak seperti orang lain. Di lain pihak ada orang yang merasa sombong karena dirinya merasa lebih dari teman-temannya. Nah, anak-anak yang utama adalah bahwa baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, kita masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita semua diciptakan Tuhan secara istimewa. Maka, saling menghormati sesama baik laki-laki atau perempuan, saling mendukung satu sama lain, dan seterusnya. Nah, coba sekarang kita akan dalami kitab suci dari kitab kejadian bab 1 ayat 27 sampai ayat 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Sukur kepada Allah. Nah, mari kita dalami ya. Mengapa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Kok tidak laki-laki saja? Atau perempuan saja? Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu ada maksudnya. Kalau pelajaran sebelumnya kita melihat kelebihan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik maupun sekis. Nah, di sini menunjukkan Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki itu berbeda. Pasti ada maksudnya. Ya, meskipun laki-laki dan perempuan tetap Tuhan menciptakan secitra dengan Allah. Secitra dengan dirinya. Segambar dengan dirinya. Ya. Nah, anak-anak apa yang Allah katakan kepada manusia? Jadi Allah mengatakan bahwa laki-laki diciptakan secitra dengannya. Dan kepada ciptaannya yang lain ya bahwa manusia diminta untuk memenuhi bumi. Memasai bumi. Nah, lalu bagaimana ya sikap sebagai laki-laki atau perempuan menurut sabda Allah tersebut? Apakah laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan? Nah, anak-anak disini Allah mengharapkan bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa bekerja sama saling melengkapi untuk menjaga melestarikan ciptaan Tuhan. Nah, kalian diciptakan istimewa. Ya. Istimewa dari ciptaan Allah yang lain. Kalian diberi tanggung jawab oleh Allah. Kalian adalah gambaran Allah. Kita menjadi gambaran Allah apabila kita melakukan sesuatu yang baik. Karena Allah itu baik. Kalau kita baik, nah, kita menjadi gambaran Allah. Ya. Allah mengharapkan, berarti Allah mengharapkan kita selalu berbuat baik. Nah, anak-anak bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara istimewa karena sesuai dengan citra atau gambar Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama mewarisi gambar Allah. Sebagai sesama gambar Allah, laki-laki dan perempuan mewarisi sifat-sifat Allah yang mampu mengasihi, berbuat baik, bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberadaan manusia sebagai gambar Allah terutama bukanlah hak istimewa, tetapi tanggung jawab yang istimewa, tanggung jawab istimewa yang diantaranya adalah memelihara dan merawat ciptaan Allah. Laki-laki dan perempuan dari kodratnya memiliki perbedaan secara fisik jasmania dan sikis terohania dengan perbedaan tersebut keduanya dapat saling melengkapi satu terhadap yang lain. Anak-anak, kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan menurut citra atau gambar Allah sendiri. Nah, anak-anak, kita semua diminta untuk selalu bersyukur mengucapkan terima kasih bahwa Allah begitu baik kepada kita semua dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan dilengkapi dengan segala kemampuan dan bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Kita diciptakan secitra atau segambar dengan Allah. Allah mengharapkan bahwa kita selalu melakukan sesuatu yang baik karena memang Allah itu baik. Nah, anak-anak, demikian kegiatan agama, pelajaran agama. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin. Allah yang maha baik kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat mu bagi kami. Berkatilah kami agar dapat menjalankan tugas yang engkau berikan kepada kami agar kami dapat saling bekerja sama dan saling melayani. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Anak-anak, demikian pelajaran agama kelas 4. Terima kasih. Tuhan memberkati. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.